Rasulullah berpuasa kok di hari Senin, yaudah puasa aja di hari Senin, kenapa? Kalau Rasulullah berpuasa di hari Senin dan Rasulullah ditanya tentang hari Senin itu hari kelahiranku Rasulullah mempraktikannya dengan puasa, yaudah kamu puasa aja hari Senin Senin dan? Enggak kok lahiran saya hari Selasa Ya, kita katakan ya akhi, tidak pernah ada satupun sahabat yang memahami Ya, adanya puasa kelahiran Tidak pula para tabiin, tidak pula para tabiin, tidak pula dalam madhab yang empat Ya, harap maklum memang seperti ini dari sutad-sutad wahabi Makanya dikasih sutad sering ucapkan tidak ada dalilnya Awalnya dengan bangga mereka, sok pede mereka mengatakan Bahwa ini tidak pernah dikerjakan sahabat, para tabiin, tabiin, tabiin Bahkan para ulama dari empat madhab semuanya tidak pernah mengerjakan Setelah dibuktikan ada ulama dari empat madhab yang bilang begini Mereka berkelit lagi, lain lagi jawabannya nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukumnya orang berpuasa di hari kelahirannya Dan orang ini berdalilkan dengan puasa nabi setiap hari Senin Nabi ditanya kenapa berpuasa hari Senin Maka nabi menjawab ini dah hari di mana aku dilahirkan Nah jika ada orang yang berdalil berdasarkan pekerjaan nabi yang seperti ini Untuk berpuasa di hari kelahirannya Apa jawaban Pak Badru Salam Tidak pernah ada sahabat, tabiin, 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 tabiin Bahkan para ulama dari empat madhab Semuanya tidak ada yang memahami seperti itu Ya ahi Allahu Akbar Dengan pedenya dia mengatakan seperti itu Kayak sudah semua kitab-kitab ulama ini sudah dibaca di lahapnya semuanya Mending begini aja Kalau memang kita itu belum mengerti, belum tahu terhadap suatu hukum Bilang saja Sejauh pengetahuan saya Sepanjang pengetahuan saya Selama saya belajar Saya belum pernah menemukan ulama yang seperti ini Seperti ini Itu lebih selamat Daripada langsung difonis Tidak ada Ini bahaya kalau seperti ini Jatuhnya nanti ke arah bohong Bohong nanti ini Ya walaupun sebenarnya Tidak ada gunanya sih Membuktikan bahwa ada ulama yang berpendapat seperti itu Artinya ulama menjadikan Qaul nabi atau takrirun nabi Atau fi'lun nabi Sebagai istimbat, sebagai istidlal, sebagai dasar hukum untuk memutuskan suatu hukum Kalau diungkapkan ada ulama, mereka akan berkelit lagi sebenarnya Ya kalau Ya kalau Kalau sunnah bertentangan dengan kaul ulama siapa yang akan kita ambil Mesti jawabannya seperti itu Padahal Kita tahu tidak ada ulama yang mau menyelisihi nabi Tidak ada ulama yang mau membangkang terhadap nabi Itu Qaul nabi, takrirun nabi Dan semua pekerjaan nabi Dijadikan dalil Diambil hukum Istimbat namanya Istidlal namanya Untuk memutuskan ini hukumnya Seperti ini Berdasarkan atau Istimbat, istidlal dari hadis ini Begitu sebenarnya Jadi jangan sok kepedian lah, ustad Dengan mengatakan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Seberapa banyak Anda membaca kitab-kitab ulama Oke, ustad Kita buktikan ini adalah Fathul Bari Sarah Sohibuhari Tapi ini bukan Fathul Bari Karangan Al-Hafid Ibn Hajar Al-Ashkulani Kita tahu kan Fathul Bari atau Sarah Sohibuhari Itu ada dua Satu Al-Hafid Ibn Hajar Al-Ashkulani Yang kedua Karangan ini Imam Ibn Rajab Ibn Rajab ini Ulama' Hambali, ustad Dari Hanabilah Dari ulama' Ulama' Madhab Hanabilah Oke Di Fathul Bari Juz pertama Ibn Rajab menuliskan begini, ustad Walakin Al-Ayama Dari beberapa ni'mat Allah Ala'ibadihi Terhadap hambanya Allah Jadi Bukan hanya hari kelahiran ya Ini sebenarnya Ini umum Terhadap semua ni'mat apapun yang diterima oleh hamba Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ni'mat-ni'mat Allah yang diberikan kepada hamba Seorang hamba Di hari tersebut Ya Kita tahu kan Hari di mana kita dilahirkan Itu adalah ni'mat dari Allah Kecuali Bagi orang-orang yang sudah tidak waras lagi Menganggap kelahirannya ke dunia ini Bukan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Sebagai bencana Untuk alam dunia ini Naudzubillah Wallahu aklam Kalau memang pengikirannya seperti itu Artinya Dia beranggapan bahwa Kelahirannya ke dunia ini Bukan ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap hambanya Naudzubillah Wallahu aklam Kalau punya keyakinan seperti itu Jadi Hari-hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan ni'mat-ni'matnya Terhadap hamba Allah subhanahu wa ta'ala Lau somaha ba'dun nasih Andaikan di hari itu Orang tersebut berpuasa Di hari di mana Allah menurunkan ni'matnya Memberikan ni'matnya terhadap hamba tersebut Syukron Ini Ini namanya ta'lil Atau kalau di dalam jurnia ini disebut Maf'ul min ajli Syukron Karena bersyukur Mensyukuri Asalkan tidak dijadikan Sebagai mana hari raya Karena hasanan Maka berpuasa Di hari di mana Allah menurunkan ni'matnya Terhadap hambanya itu Karena hasanan Maka itu baik Jadi ini sebenarnya Bukan antara Siapa ya Ini antara Badrussalam Memahami hadis nabi Bahwa nabi berpuasa pada hari senin Dengan versus ya Versus Ibnu Rajab Al-Hambali Juga memahami hadis nabi Badrussalam Mengatakan Tidak boleh Sementara Ibnu Rajab Al-Hambali Mengatakan Karena Hasanan Ini malah baik Kenapa dianggap baik Nah ini Caranya ya Jadi kadang orang wahab itu Tidak paham Dalil Dalil Mana dalilnya Kadang mereka tidak paham Apa sih yang mau dijadikan dalil itu Apa sebenarnya dalil itu Istimbat dan istidlal itu bagaimana Mereka kan tidak paham sebenarnya Ibnu Rajab ini Istidlalan Karena berdalil Bishyamin nabi Dengan puasanya nabi Sallallahu alaihi wasallam Ashura'ah Di hari Ashura'ah Lama ahbarahul yahudu Bishyamin musa Lahu syukron Ketika orang yahudi Mengabarkan Puasanya nabi musa Untuk mencukurinya Ini yang pertama ya Dasarnya nabi Dasarnya ibnu Rajab itu Adalah ini Lalu ini ya Ini yang mengena Pak Badrussalam Yang kedua Wabi kowlin nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang dijadikan dalil Oleh Ibnu Rajab Alhambali adalah Perkataan nabi Sallallahu alaihi wasallam Lama su'ila ansiyami Yawmil isna'in Ketika nabi ini ditanya Tentang puasa Hadis Senin Kola Nabi pun menjawab Zalika yaumun Wulittu fihi Wa unzila alayya fi Hari itu Aku dilahirkan Dan hari itu Aku diberi wahyu Ngonolo Jadi Ibnu Rajab Alhambali Menjadikan Kowul nabi Bahwa nabi Berpuasa Di hari Senin Karena Di hari Senin Itulah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dilahirkan Dan di Utus Atau diberi wahyu Maka Ibnu Rajab Mengatakan Jika ada Orang Berpuasa Di hari Hari Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Nikmat Pada orang tersebut Maka Menurut Ibnu Rajab Alhambali Berdasarkan Hadis nabi Dua hadis nabi ini Karena Hasanan Maka Perbuatan Berpuasa itu Adalah Perbuatan Yang baik Pak Badru Salam LC E